assalamualaikum sahabat semua apa kabar ketemu lagi nih di video saya video kali ini tentang monstera deliciosa dan monstera borsigiana seperti biasa jangan lupa subscribe ya dan tekan tombol lonceng supaya lebih semangat bikin videonya oke selamat menyaksikan apabila sahabat ingin mengkoleksi monstera deliciosa waktu ingin membelinya harap diperhatikan karena daun awal atau anakannya sangat mirip dengan monstera borsigiana karena setelah dewasa monstera deliciosa sangat berbeda dengan borsigiana nah ini monstera borsigiana ini sudah berumur segera lebih daunnya hanya pecah-pecah tidak ada lubang-lubang dan tumbuhnya ke atas merambat ke atas dengan tangkai daun yang lembut tidak terlalu keras dan tidak bergerigi nah ini terlihat terlihat jarak antar tangkai daun itu sangat jauh sementara sementara monstera deliciosa shaking tangkainya lebih kokoh dan memiliki gerigi selain bergerigi ujungnya agak pipih seperti kepala cobra dan tangkainya tumbuh rapat ke samping jadi kalau teman-teman ingin memilih monstera deliciosa lihat antar tangkai daunnya kalau dia rapat ke samping itu deliciosa dan apabila berjarak ke atas itu borsigiana biasanya borsigiana juga kita rambatkan ke atas ke dinding atau pohon daun daun monstera deliciosa shaking dewasa bisa 1 meter lebih dengan lobang-obang di tengah oke sahabat terima kasih sudah menyaksikan sedikit tips dari kita kalau teman-teman ingin mengkoleksi monstera deliciosa shaking terima kasih juga yang sudah subscribe ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih